Intro Urusan ranjang para artis, sudah bukan rahasia lagi, bahkan kerap menjadi konsumsi publik. Kali ini, sosok artis Juhita Bahar, belak-belakan soal aktivitas ranjangnya, dengan sang suami. Putri kedua pedangdut terkenal, Anissa Bahar itu, mengaku dalam berhubungan ranjang, dirinya terbilang sangat jarang mendapatkan orgasme. Pengakuan tersebut ia ungkap, saat berbincang dengan seksolog klinis, Zoya Amirin. Zoya, awalnya menanyakan, soal orgasme saat bercinta. Apakah dalam setiap kali berhubungan seks, kamu mendapatkan orgasme, tanya Zoya. Nggak, tapi nggak apa-apa kok, jawab Juhita Bahar. Zoya lantas menimpali, bahwa setiap berhubungan seks, jangan seperti orang kejar tayang, yang harus mendapatkan orgasme. Untuk berhubungan seks itu, tidak harus selalu mengalami orgasme. Dan untuk perempuan, nggak harus juga orgasme yang meledak-ledak, kayak petasan. Itu nggak apa-apa, jelas Zoya Amirin. Selain itu, Juhita juga mengaku, jarang melakukan friends kiss dengan sang suami, sejak menikah pada September tahun 2019 lalu. Selama dua tahun menikah, bisa dihitung deh, ciuman begitu yang sampai main lidah, akunya. Meski begitu, sang suami tak mempermasalahkan hal tersebut. Dia merasa hubungannya di ranjang tetap hot. Aku merasa senang saja, aku nggak tunjukin lewat omongan, lakukan saja, beber dediku. Begitulah pengakuan Juhita Bahar dan sang suami, terkait urusan ranjang mereka. Biasanya, lanjut Deddy, dia kerap memberikan kode terlebih dahulu, saat ingin mengajak berhubungan. Awalnya sih, lebih ke bercanda dahulu, mungkin seperti, aku peluk binggan dia, tuturnya. Terima kasih telah menonton!